Andika, bocah yang baru berusia 7 tahun ini memberikan keterangan kepada petugas Sarbala Wisata jika ia tersesat dan berpisah dengan orang tuanya juga keluarganya saat asyik bermain di pantai barat pengandaran. Petugas pun mengumumkan pemanggilan orang tuanya melalui pengeras suara di pos pemanggau pantai. Tak selang berapa lama akhirnya Andika, warga Cibiru, Bandung bertemu dengan igunya yang datang menjemput. Andika pun menangis terharu bisa kembali bertemu dengan orang tuanya. Andika merupakan salah satu dari belasan anak yang tersesat dan terpisah dengan orang tua dan keluarganya saat berlibur di pantai pengandaran. Lebih dari 5.000 pengunjung dari berbagai kota memadati pengandaran sejak lubur panjang Jumat kemarin. Kondisi ini membuat banyak diantara anak-anak sering lepas dari jangkauan orang tua. Dari pengandaran Jawa Barat, Aditya Triwah Yudi, TV One mengabarkan. Tenggelam di perairan Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta akibat kapal motor yang mereka tumpangi bocor dan kemudian tenggelam. Kelima korban itu tewas karena tidak bisa berenang. Rencana menghabiskan waktu libur panjang namun justru berujung maut. Kapal yang membawa delapan orang wisatawan untuk memancing tenggelam di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu Jakarta Sabtu Dinihari. Tim Pola Airut Kepulauan Seribu menemukan dan mengevakuasi lima korban, sementara satu wisatawan lainnya masih dinyatakan hilang. Satu wisatawan lainnya bersama seorang nakoda kapal ditemukan selamat. Kejadian bermula saat kapal tengah sandar di tengah laut Pulau Pramuka Kepulauan Seribu pada Sabtu Dinihari. Namun tiba-tiba lambung kapal bocor dan tenggelam. Lima wisatawan asal Jakarta Barat tersebut tersangkut di jala pancing dan tidak bisa berenang. Sementara seorang wisatawan selamat dengan berpegangan pada papan, sedangkan nakoda kapal berenang ke tepian Pulau Panjang. Keluarga seluruh korban pun turut menyambut kedatangan jenazah yang dibawa dari Pulau Panjang Penerbaga Satu Marina Ancol. Kini kelima jenazah sudah di rumah duka, rumah sakit Sipto Mangunkusumung, Jakarta. Asal India, penangkapan bawang merah selundupan ilegal ini berawal dari laporan adanya kapal bermuatan bawang merah yang sedang melakukan bongkar muat di pelabuhan kecil di kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Polisi yang menerima laporan langsung menuju lokasi, namun tidak menemukan kapal yang dimaksud pada saat itu. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan di sejumlah rumah di sekitar lokasi dan kemudian akhirnya menemukan ada 520 karung seberat 5,2 ton di salah satu rumah warga. Nah, pemilik rumah tidak bisa menunjukkan bukti jual beli atau asal-muasal dari bawang merah ilegal ini. Mereka mengaku hanya dititipkan oleh seseorang dan kemudian petugas membawa bawang merah ini ke Mapol Res Langkat untuk diselidiki lebih lanjut. Kini polisi masih mencari pemilik dari bawang merah ilegal ini, pelaku terancam hukuman undang-undang tentang kepabeanan tumbuhan hewan dan ikan. Jelang ujian nasional tingkat SMP Senin besok distribusi kertas ujian mulai dilakukan untuk menjaga kerahasiaan isi ujian, distribusi dikawal ke polisian.